Oke, kali ini kita bahas fog lamp led jadi fog lamp dikasih lampu led lampu lednya kebanyakan mobil jaman sekarang tipenya H11 ya H11, H8, H9, satu keluarga cuma beda wattnya, jadi pokoknya banyakan H11, H8, H9, satu keluarga lah ya, jadi ini kita lagi bahas tentang led untuk fog lamp nah ini soketnya H11 tipe lednya CSP mirip-mirip ya, kayak Jazz kalau CSP kan buatan Cina kalau Jazz kan asli, kalau yang asli ya buatan Pilip, Lumilet nah ini buatan Cina, jadi pakai CSP nah kebetulan ini tipe dua warna ya dua warna dalam artian warnanya bisa berubah 3.000, 4.300, 6.000 nah kalau ini saya rekomen untuk fog lamp oke lah ya tapi kalau untuk headlamp jangan dah fokusnya satu payah kedua pasti nggak ada cut off ada cut off pun kurang begitu bagus karena dia dual color jadi kan lednya ini tidak di tengah jadi fokusnya pasti satu agak kurang bagus gitu loh tapi kalau untuk fog lamp ya oke oke lah fog lamp kan nggak terlalu ini ya di bawah jadi saya kalau merekomendkan orang kalau yang fog lamp boleh lah pakai CSP atau pakai Jazz tapi kalau yang headlamp pakailah yang high power high power ini dalam arti ya pakailah yang yang Cree atau Lumilet MZ atau yang high power lah pokoknya lah jadi ini tipe H11 tipenya CSP nah saya akan nyalakan ya jadi dia ada 3 warna bisa 3.000 4.300 dan 6.000 jadi sebenarnya adalah perpaduan antara nyala antara chipnya ini jadi yang sebelah kanan ini untuk 3.000 yang sebelah ini sebenarnya putih jadi kalau pada saat nyala kuningnya aja ya kuning 3.000 Kelvin pada saat dia mau 6.000 dia nyala aja yang sebelah kiri nah dia kalau 3.000 plus 6.000 jadi 4.300 nah itu intinya jadi cara mau mengubah warnanya itu tinggal switch on offnya aja di mobil dimainkan jadi pada saat nyala misal 3.000 dimatikan terus dinyalakan lagi dia berubah menjadi 6.000 matikan nyalakan lagi dia jadi 4.300 biasanya kejelekannya tipe ini biasanya kanan dan kiri gak seimbang kadang-kadang yang kanan responnya dia udah berubah dari 3.000 ke 6.000 yang kiri belum gitu loh jadi suka suka telat atau suka gak sama atau suka ngaco gitu jadi kan dipasang di kanan kiri di fog lamp sebelah kirinya sudah kita switch on offnya udah kita matikan sebelah kiri udah berubah sebelah kanan belum nah ini 3.000 kuning ya warnanya kuning kita lihat tembok aja kuning 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 ya kuning nah kita matikan nyalakan lagi 6.000 putih 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 matikan kita nyalakan lagi nah ini putih ke kuning 4.300 jadi 4.300 itu 2 chip itu nyala jadi disini kan ada chipnya nih nah ini ada chipnya tuh sebelah kanan 3.000 sebelah kiri 6.000 jadi yang kanan sebelah kanan nyala kuning kalau sebelah kiri nyala putih kalau dua-duanya nyala jadi putih ke kuning gitu ya ini tipe H11 cocok lah untuk dipasang di fog lamp kalau di headlamp saya sih gak nyaranin ya yang H4 gitu karena powernya kurang tapi kalau bagi anda yang merasa sudah cukup ya sudah gak masalah cuma kalau saya pribadi kurang nah ini contohnya ada mobil Avanza saya taruh di fog lamp di fog lamp kalau ini tipenya H11 juga H8 tapi tipenya jazz bilangnya sih jazz ya buatan Cina tapi kita gak bisa ngomong itu asli apa palsu tapi kita palsu deh barang murah di fog lamp cukup lah ya tipenya jazz tuh kalau kita beli barang Cina berharap asli gak mungkin kayaknya kalau yang asli ya beli-beli lah mahal kan ya jadi ini cocok lah kalau buat di fog lamp lah kalau buat di headlamp kurang kalau fog lamp pakai begini-begini masih oke kalau headlamp pakai lah projector OEM biar ajib nah ini saya mau mengukur konsumsi arusnya ya disana ada power supply 12,1 12,2 volt disini ampere meter seperti biasa kita uji nyala nah ini 4300 nya ya 2 buah led nya nyala 1,64 ampere 4300 nya ya jadi 2 buah chip led nyala 1,7 tuh 1,7 ampere kita matikan nah ini 3000 kelvin nya 3000 kelvin nya 1,49 ampere 1,5 ampere ya 3000 kelvin nya oke saya matikan nyalakan lagi nah ini bagian yang putih nya 6000 kelvin 1,33 ampere nah ini 4300 nya 1,7 sekian ampere jadi gak sampai 2 ampere ya kalau 2 ampere x 12 volt aja 24 watt berarti ini sekitar 20 wattan ya led tipe CSP dual color namanya ya jadi dual color itu maksudnya apa dual color itu ininya ada 2 2 warna jadi 2 warna ini ya bisa 4 eh ini 3 warna 2 buah chip led tapi 3 warna jadi 3 color ya dual chip 3 color jadi 4300 6000 3000 bisa cara gantinya bagaimana dengan memutar switch nya aja on off jadi pertama kali nyala on 3000k matikan nyalakan lagi 6000k matikan nyalakan lagi 4300 ya seperti itu jadi maksimal 1,7 ampere kira-kira 20 wattan ya satu jadi kalau 2 ya 40 watt oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.